Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Harvest Moon Gameboy kita yang part kelima Oke langsung aja kita continue Dan teman-teman, jadi setelah part 4 yang lalu itu kita gak mainin game ini selama 12 jam Dan kita udah nyalakan fitur timer yang ada di game kita Jadinya ini hasil kerjaan si budum atau kurcaci yang udah kita pekerjakan Dan kalau kita hidupin timernya jam 12 Itu ternyata bakal skip hari dan skip harinya sekitar 4 hari Jadi di part yang terakhir kita mainnya terakhir di tanggal 14 Terus sekarang kita udah di tanggal 18 karena kurcacinya udah kerja Jadi di game ini ternyata game Harvest Moon yang pertama kali kurcacinya bisa membantu kita kerja Nah disini itu untuk jamnya sama dengan jam yang kita main terakhir kemarin Yaitu tanggal, sorry jam 3 pagi juga udah saatnya kita tidur Terus disini ada total shipment Yaitu total penjualan sayuran kita ya yang dijual sama kurcaci ada 8 Terus dia bantu kita untuk siram-siram selama 3 hari Terus dia membantu kita untuk memberi makan hewan selama 4 hari Jadi ini bisa kita bilang semacam kesimpulannya ya By the way ini timernya kita matikan aja dulu ya Karena Oh sorry, sorry, sorry Masih nyala dong Timer, do you want the harvest pride to help? No I see maybe I can help you next time Coba kita lihat lagi Oke, udah mati timernya Jadi untuk fungsi timer ini sebenarnya Kalau kita gak sempat main Itu kita bisa minta tolong kurcaci untuk mainin game kita gitu ya Ketika kita gak main gamenya gitu Nah akan tetap Tapi kekurangannya itu bakal skip hari gitu Jadi Kalau kita gak sengaja hidupin timer on Terus kita gak main selama seminggu Mungkin bisa aja time skipnya sekarang kita udah di musim dingin mungkin Siapa tau kan Oke lanjut Kita ini lagi Oke besok cerah ya Berarti aman Tapi lumayan ini ya Lumayan disayangkan Kalau kita hidupin fitur type Sorry, sorry, sorry Hmm Harusnya kita tidur nih Udah Jam 3 pagi Nah Sekarang kita udah di tanggal 8 Oh iya, 18 memang Tadi 18 juga ya Karena udah pagi gitu Jadi terhitungnya udah tanggal hari ini Berarti kurcacinya kerjanya 3 hari lah Bukan 4 hari 3 hari 14, 15, 16, 17 Sampai tanggal 17 dia kerja Ini tanggal 18 Sudah kita lagi yang kerja Nah disini Atau di game ini Kurcacinya Kerjanya yaitu untuk Siram Tanaman kita Terus panen tanaman kita Sama urus hewan Kalau untuk tanam Kurcacinya gak bisa Karena kalau tanam kan Tuh gimana ya Gak mungkin kurcacinya ngerti Tanam di Bagian yang mana gitu ya Jadi kalau untuk tanam menanam Tetap harus kita yang Lakukan Nah jadi kenapa Oh Oke Ternyata Kurcacinya Udah menaruhin ini Telur di inkubator Padahal kita gak ada naruh ya Temen-temen Ini kurcacinya yang naruh Oke lah Gak apa-apa Berarti kurcacinya Memang pengertian ya Tapi untuk Sapi apakah kurcacinya Juga bakal Membuat sapinya Itu ya Menggunakan obat By the way Uang kita 2800 Sekian tadi ya Berapa Iya 2800 Sekian Mungkin ya Mungkin Kita bakal beli bibit lagi Dan Alasan kita Menggunakan fitur timer adalah Biar kita bisa mendapatkan Golden sickle Atau alat memotong rumput Oh disini bukan golden Tapi namanya super Jadi alasan kita pakai Fitur timer ya itu Biar kita bisa Mendapatkan kembali Ini kita Alat pemotong rumput kita Yang udah di upgrade Sama si Gudum Karena Sewaktu dia minta Alatnya sama kita Itu dia bilang Kita harus nunggu Sekitar 12 jam Dan 12 jam itu adalah 12 jam Di kehidupan nyata Makanya kita harus pakai Fitur timer yang tadi Dan iya Wajib pakai fitur timer Oh Kurcaci ini bahas Ini dong Cangkul tadi Udah tak skip pula Tak kira kata-katanya sama Kalau gak salah Tadi katanya Nobu apakah Cangkulmu Menyangkul dengan Bagus Katanya Seperti biasa Karena kita mau lihat Hal yang unik Jadi kita save dulu Game nya Dan kita coba Pilih yang No Really Kemampuanku Tentunya udah Berkurang katanya Atau kamu gak tau Cara menggunakannya Oke sama kata-katanya Dengan yang lalu Waduh teman-teman Apakah Cangkul kita juga Bakal di upgrade Menjadi super hole Hehehe Aku yang membuatnya Aku senang Kalau cankulnya Bekerja katanya Biar akan aku Pinjam cankulmu Aku akan membuatnya Menjadi lebih tajam Tolong kembali Setelah 24 jam Oh waktunya 24 jam Setelah dia Membantu kita kerja Jadi teman-teman Kita Harus menggunakan Fitur timer lagi Hehehe Tidak 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 Berarti kita harus Skip hari lagi Tapi Hmm Gimana ya Hehehe 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 Nantilah ya Kita lihat Kalau seandainya Fitur timernya itu Makan waktunya lama Sampai-sampai Kita ke musim Timer Mungkin gak Tak buat Karena di musim spring Seharusnya juga ada Sesuatu ya Yang bisa kita itu Oke Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kita ini dulu Kita siram dulu Tanaman kita Tapi sebentar Udah jam berapa ya Oh masih jam 8 pagi Nanti kita beli bibit lagi ya Walaupun kita Pasang fitur timer lagi Mungkin nanti kita bakal Tanam banyak bibit Biar kita banyak uang ya Oke Oke sebentar Sambil lihat ini dulu lah Guide-nya Ini kan udah tanggal 18 Kira-kira dari tanggal 18 Kedepan Apakah bakal ada event-event gitu Atau enggak ya Kalau ada event Mungkin gak apa-apa Kita Minta tolong kurcaci Kita hidupin Fitur Timernya lagi Tapi kalau seandainya Gak ada Sorry Kalau ada event Mungkin kita gak Pake fitur timernya sekarang Jadi yaudahlah Mau gak mau Kita gak punya Cangkul beberapa hari Oke Potato seed Waduh Tapi cankul kita dipinjem ya Hmm Iya ya Cangkul kita dipinjem Hahaha This is some Oke kita praying lagi Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ini udah kita ratakan semua kecuali batu besar itu kayaknya yang belum jadi nanti kalau kita udah dapetin cangkul yang GG tadi, itu kita bakal cangkul semua lahan yang ada disini ini kita buang aja juga karena kita gak keluarin hewan, jadi gak perlu ada pagar kayak gini oke 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 mumpung belum malam oh iya jangan lupakan kita sudah beli bibit kentang oh ini udah juga kayaknya coba kita tes belum oh cuto mati cuto mati oh 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 kita beli dua lagi, biar banyak jadi mungkin nanti ya kalaupun kita pake fitur timernya ya sudah lah bisa lebih banyak dibantu sama kurcacinya ini kita beli dua dan kita balik lagi ke farm untuk ganti equipmentnya oke langsung aja kita tanam satu dua tiga oh iya berarti kan temen-temen udah malam apa tadi mau tak bilang ya oh iya berarti kalau di game ini cepet ya kita bisa dapetin peralatan yang itunya ya emasnya atau yang super kalau bahasa disini khususnya untuk alat pemotong rumput sama cangkul berarti memang kita harus tiap hari itu rutin ngasih jamur ke salah satu kurcaci ya biar kurcacinya makin akrab sama kita dan katanya kalau kita juga berteman baik dengan kurcaci itu mereka waktu kerja bantu kita waktu yang di fitur timer itu lebih bagus kerjanya daripada kita gak berteman sama kurcacinya berarti kita wajib ngasih satu jamur tiap hari ya walaupun kita udah dapat tiga hadiah sebelumnya dapat power berry dapat super sickle terus nanti kita juga dapat super home mungkin nah jadi setelah itu kita tetap harus ngasih satu jamur ke kurcacinya lagian gak apa-apa lah kurcaci kan harganya seratus ya eh kurcaci jamur harganya seratus jadi gak apa-apa lah masih worth it kalau kita kasih karena kan kalau dibantu kita kerja bisa lebih memudahkan kita ya oke sering terjadi oke udah jam berapa ya oke kita turu aja temen-temen besok kita ini lagi lanjut nyiram-nyiram dan mungkin kalau udah 15 menit kita juga bakal off maksudnya udah stop recording dan nanti mungkin kita nyalakan fitur timernya oke besok cuacanya secara juga ya btw lupa keluarin si Zoro nah kayaknya udah nih oh tapi warnanya sama ya agak gelap dikit aja oke kita kasih jamur lagi setiap hari thank you howdy human great this way don't they iya berarti gini ya temen-temen kan kita selalu ngasih sama kurcaci yang ini tapi kalau untuk alatnya semua kurcaci bisa gitu gak harus kurcaci yang ini juga oke setelah kita langsung siram-siram aja karena memang itu pekerjaan rutinitas kita semoga aja cepat tersiram sebelum 15 menit recording hmm udah habis oh iya kira-kira kapan ya kita dapetin sprinkle karena sebenarnya diantara peralatan yang lain sprinkle yang paling berguna ya tapi kalau cangkul di game ini berguna juga sih berguna juga berguna berguna sikel berguna juga semua berguna semua berguna tapi kalau di urutin secara prioritas tetap kita bakal prioritasin sprinkle aja oke iii 2900 dong fix nanti kita bakal beli itu lagi lah beli rumpur lagi jam 11 oke masih aman oh iya sekalian nanti kita coba itu ya coba kita panggil kudanya menggunakan siulan apakah berhasil gitu ya karena kan kudanya masih kecil oke udah jam 12 siang mungkin setelah ini kita istirahat bentar wuuu lala mana kuda kita coba ya coba coba kita panggil dengan ini datang dong berarti berfungsi ya berfungsi oh iya kucing kita juga nanti kita coba good afternoon obu how can i help you today i want to pray ya suatu hari nanti doanya akan terkabul katanya walaupun kita belum tau apa kita beli dua mungkin semakin banyak kerumput yang kita punya semakin bagus untuk hewan kita karena gak kehabisan makanan mereka oke datang wuuu suara kucing ternyata yang kemarin ya jadi waktu kita di dalam rumah ada suara imut-imut gitu ya ternyata suara kucing oh iya kita kasih makan ayam dulu ya jangan lupa nah ayamnya masih memutuskan untuk tidak bertelur ya gak tau kenapa oh apa jangan-jangan tapi gak lah seharusnya gak masalah lokasinya mau dimanapun seharusnya gak masalah karena kayak di herpes business itu gak masalah lokasinya dimana lokasi kita taruh makanannya lebih tepatnya oke kita harus cepat recordingnya udah 15 menit jangan sampai 16 menit ya pake acara capek segala hmm sudah habis oke kita refill ke bawah aja nah yang ini juga udah kita bersihin semua intinya tinggal batu yang satu tadi tuh kecuali kecuali ada rumput yang tumbuh lagi rumput juga udah gak ada lagi tapi kalau seandainya ada tumbuh rumput nanti baru kita bakal bersihin lagi oke udah datang orang yang jemput barang-barang kita see you later tomorrow see you later bro see you later oke langsung kita pulang sebelum sebelum malam mungkin ah udah malam mungkin kalau sebelum malam bisa itu ya temen-temen bisa hemat hemat makanan lebih tepatnya oh iya berapa lagi sisa ini kita food and drink oke ada 5 makanan 5 tambah 3 berarti 8 berarti bisa kita bilang sekitar 3 hari lagi lah karena 3 kali 3 sorry oh 2 2 hari lagi deng 2 kali 3 6 ya sekitar 2 hari lagi lah kalau yang fullnya 2 2 setengah lah 2 hari setengah oke temen-temen sekian dulu gameplay carface pun gameplay kita yang 4 ke 5 hari ini kita udah berhasil mendapatkan super sequel ya bukan golden sequel super sequel dari si budum dan kita juga tadi alat cangkul kita udah dipinjam sama kurcaci tandanya dia bakal upgrade lagi nah untuk cangkulnya kan 24 jam berarti kita harus gak main game ini selama 24 jam tapi nanti kita lihat dulu seandainya tak main dulu sendiri gitu off record seandainya time skip 24 jam di dunia nyata itu dan di gamenya itu sampai musim summer nanti time skipnya mungkin kita gak bakal pakai fitur timernya sekarang walaupun kita gak bisa kanku-cangkul tapi ya begitulah tapi kalau seandainya timernya sebelum musim summer mungkin kita bakal pakai dan di part yang ke 6 nanti kita udah berada di tanggal sekian ya dan kita udah dapat super ho nya oke temen-temen makasih banyak yang udah nonton jangan lupa like, comment, share dan subscribe kalau temen-temen suka dan terimut dengan gameplaynya dan sampai jumpa lagi di gameplay berikutnya selamat menikmati